Tanggapi masalah visa, Komisi 8 DPR RI minta Kementerian Agama segera tuntaskan pengurusan visa calon jemah haji. Dengan demikian, di musim haji tahun ini tidak ada calon haji yang tertunda keberangkatannya. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 8 DPR RI, M. Aldi Tahir, saat memantau persiapan keberangkatan calon haji di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis Yang. Kalau menurut keterangan Pementerian waktu rapat kerja kemarin hari Senin itu, sebuahnya 95% untuk gelombang pertama sudah selesai. Yang sisanya 5% itu masih gelombang yang kedua. Jadi oleh karena itu nanti kita akan segera komunikasikan lagi, jangan sampai tidak ada satu jemaah apu yang tertinggal dan tidak ada alasan sehariannya.